Hai salam Facebookers jadi pada video kali ini saya akan kasih tahu cara mengamankan akun Facebook yang dibajak karena pernah menekan link pising part keempat ingin tahu bagaimana caranya simak sampai selesai jadi cerita diawali dari salah satu sobat subscribers yang berkomentar seperti ini bang mau nanya akun ebi saya kenapa ya kan aku tuh nggak sengaja lihat di beranda ada blog kayak bisa lihat orang-orang yang melihat profil kita karena aku penasaran yaudah kan aku masuk ke blog itu terus disitu kayak harus ngisi kata sandi email gitu-gitulah pokoknya nah pas udah ngisi itu tuh nggak kebuka-buka blognya malah iklan terus terus pas udah beberapa lama pas aku mau login ke akun aku malah nggak bisa kata sandinya salah terus pas diganti malah ke akun orang lain itu kenapa ya kak please kak jawab aku butuh banget soalnya takut ada apa-apa sebelum lanjut jika kalian sangat ingin mengetahui siapa sih yang kepo dengan akun Facebook kita sebenarnya saya sudah buatkan tutorialnya yang tentunya aman dan jelas kalian bisa cek videonya lewat menu di atas ini oke lanjut ke pembahasan sebenarnya hal ini sudah sering saya bahas ya mengenai berhati-hatilah dalam memilih setiap postingan yang berbeda di media sosial karena tidak semua postingan itu aman dan banyak juga yang merupakan link pising namun tidak usah takut jika sewaktu-waktu kalian detect dengan postingan yang menjanjikan misalnya apabila kita menekan link tersebut maka kita akan bisa mengetahui siapa sih yang selama ini kepo dengan akun ebi kita yang harus kalian lakukan adalah hanya perlu mengabaikan postingan tersebut jika kalian sudah yakin bahwa postingan tersebut sudah tidak aman namun bagaimana jika saya sudah terlanjur dibajak nih bang tenang saja karena saya sudah buatkan tutorial-tutorialnya yang bisa kalian gunakan untuk mengembalikan akun ebi yang dibajak silahkan cek video-videonya lewat menu di atas ini alhamdulillah disana sudah banyak teman-teman yang berhasil namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua akun bisa dikembalikan terlebih lagi pihak facebook sekarang sudah update besar-besaran jadi sistemnya sudah sangat berbeda dengan yang dulu kesimpulan dari video ini adalah jika ingin akun kalian tetap aman ingatlah bahwa selama jurang tidak kalian dekati maka kalian tidak akan terperosot ke dalamnya selamat menikmati